Pancasila Kita punya Bung Karno yang berhasil menggali nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang kemudian lahir menjadi Pancasila. Karena kita punya tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama yang dengan kerelaan hati mereka bersepakat untuk menerima Pancasila sebagai dasar negara. Karena itu menurut perspektif Islam negara ini adalah negara kesepakatan. Darul Sulah, Darul Ahdi, negara kesepakatan bukan Darul Islam, bukan negara Islam tapi bukan juga Darul Kufri, negara Kufur bukan juga Darul Harbi, negara keperangan tetapi Darul Sulah, Darul Ahdi yaitu negara kesepakatan, kesepakatan dari seluruh elemen bangsa. Oleh karena itu hubungan seluruh elemen bangsa di Indonesia dipersepsikan sebagai hubungan mu'ahadah, musalahah, salin berjanji. Salin berjanji untuk apa? Salin berjanji untuk hidup berdampingan secara damai. Salin berjanji untuk membadu, salin mencintai dan salin menyayangi mawadah warahmah. Lalu mawadah warahmah dalam keluarga akan melahirkan kehidupan yang sekinah, yang harmonis. mawadah warahmah antar eksponin bangsa juga akan melahirkan bangsa yang harmonis, yang utuh, yang satu sama lain. Salin berjanji juga adalah salin berjanji untuk salin membantu dan salin menolong. Ternyata kita harus menjaga negara ini dari kelompok-kelompok yang tidak toleran, intoleran. Dari mana saja? Karena kelompok intoleran inilah yang akan merusak kerupakan. Kelompok intoleran, jangankan kepada agama lain, agama sendiri saja, kecuali dirinya, kecuali golongannya, dia akan mengatakan dia sesat, dia kafir. Karena itu kelompok ini disebut sebagai kelompok takdiri. Kita tidak boleh memberikan sempatan paham ini berkembang di Indonesia. Dan kita menyebutnya kelompok ini sebagai ananiyah, jama'iyah, eko kelompok, atau asabiyah, jama'iyah, panatik kelompok. Dan akan sangat berbahaya. Kita juga harus menjaga dari kerusakan moral yang datang dari luar atau dari dalam sendiri. Kita juga harus membantu pemerintah dalam mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu kesejahteraan, rakyat, kedamaian, dan juga ruasa lain kondusif, yaitu aman dan damai.